Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona. Sejak awal, kita ini serius dan sangat ketat mengikuti protokol kesehatan dari WHO yang berkaitan dengan corona, dan juga bekerja sama dengan perwakilan WHO yang ada di Jakarta. Ketika ada kasus di Wuhan, di Tiongkok, kita juga mempersiapkan mengevakuasi 238 WNI kita kita evakuasi juga dengan prosedur protokol yang ketat ke Natuna. Setelah 14 hari, kita cek, observasi hasilnya negatif, dan kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga evakuasi yang kedua di kapal World Dream yang berada di dekat Basam dan Singapura yang berjumlah 188 orang, dengan juga prosedur protokol kesehatan yang ketat kita bawa ke Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu. Ini masih di sana. Kita observasi, dan setiap hari lalu kita cek yang berkaitan dan kesehatan. Dan yang terakhir, tadi malam ada 69 orang, kru kapal Diamond Princess yang juga kita evakuasi dengan protokol yang ketat juga ke Pulau Sebaru lewat airport Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan seseriusnya pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan virus Corona. Kita juga menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik itu darat, baik itu laut, maupun udara. Semuanya dijaga ketat, makipun dalam praktiknya ini tidak mudah. Karena ngecek dengan yang namanya thermal scanner, scanner itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bisa dijamin 100 persen. Oleh sebab itu, begitu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan disek di sana ternyata positif Corona. Nah, tim dari Indonesia langsung menyelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertemu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Yang ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus Corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Disek dan pagi-pagi saya mendapatkan laporan dari Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif Corona. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan rumah isolasi mengenai virus Corona. Kita juga memiliki peralatan yang komedis sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan. Tim gabungan TNI Polri dan Sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggaran, anggarannya ada. Dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius, penanganan ini atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya. Penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kembasan yang lain.